Disini Septi langsung gak ketolong, mati di tempat Tidak Septi meninggal, ini lidahnya ini menjelur keluar Dan busanya di mulut, ini banyak sekali Keluar-keluar terus, ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Roma Irama Cangga-cangga Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini di dalam keadaan sehat walafiat Jadi pas nonton, ini bener-bener keadaannya, ini semangat ya Jadi ketika nonton ini cerita yang banyak likaliku-likalikunya, ini paham, enak jadinya Oke, siapkan cemilan sebelum nonton cerita-cerita Kiriman dari subscriber yang saya akan ceritakan ke kalian semuanya Oke, terima kasih juga buat teman-teman semuanya Subscribernya Rian Agus Widodo sekarang sudah mencapai 44 ribu Terima kasih Ini berkat support semuanya dari teman-teman penikmat channel Rau Oke, kisah kali ini kiriman dari salah satu subscriber Ini masih tentang daerah Jawa Tengah Dari kemarin kan saya ini cerita, ini bukan tentang pesugian ya Nah, kali ini, ini pesugian, kembali lagi ke pesugian Ini ada satu keluarga, kita sebut saja seperti biasa nama tempat tokonya disamarkan Kita sebut saja namanya Jarwo Nah, Jarwo ini punya 4 anak 3 di antara 4 anaknya ini, ini meninggal Sisa 1 Ini penyebabnya juga gak ngerti, ini ada apa Akankah anak yang sisa 1 tadi akan meninggal juga Sebenernya misteri apa di keluarga Jarwo? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja Menuju ke ceritanya Ini kisahnya tahun 1980 Ini saya juga belum lahir ya Seperti yang saya bilang di awal Tokoh disini namanya Jarwo Jarwo ini hidup dengan istri dan keempat anaknya Begitu juga dengan ibunya Jarwo Kita sebut saja namanya Mbak Rusti Dan Mbak Rusti ini, ini gak serumah sama Jarwo Tapi ada pada depan, rumahnya ini ada pada depan Sedangkan Mbak Rusti sendiri, ibunya Jarwo Ini hidupnya berdua Dengan adiknya Jarwo Putri, tapi belum menikah Usianya juga selisihnya juga gak jauh-jauh dari Jarwo Usia Jarwo kini kisaran 48 tahun Nah usia Mbak Rusti ini kisaran 70 tahun Mbak Rusti ini terkenal galak banget Mbak Rusti ini bisa dibilang di warganya ini sering ditakutin Karena orangnya bener-bener galak Tapi dibalik itu semua Mbak Rusti ini Bener-bener sering dimintain tolong warga Aneh ya Karena Mbak Rusti ini sering membuat jamu Dan Mbak Rusti sekali lagi Memang bener-bener pinter dalam ahli pitung Dalam ahli pitung ini hitungan Jawa Ini ketika ada orang mau punya hajat atau apa Ini Mbak Rusti ini pinter Dalam hitungan-hitungan harinya ini tepat Hari-hari baik yang dipilih oleh Mbak Rusti ini Bagus Ya kalau menurut saya sih semua hari bagus ya Tapi ini mungkin pada era itu Ini Mbak Rusti ini mencarikan hari yang tepat Atau bisa dibilang ahli nujung Nah Jarwo ini Untuk menyokong kehidupannya yang bisa dibilang pas-pasan Anaknya ini empat Dan anaknya yang paling besar ini usianya 15 tahun Dan selisihnya ini cuma sedikit-sedikit Jarwo ini kehidupannya Ini sehari-harinya ini Nyari uangnya ini lewat jualan es lilin Pemirsa tau ya Jadi es lilin itu kayak apa Nanti bisa searching di Google Nah si Jarwo ini Menjajakan jualannya ini biasanya di pantai Karena memang deket dari pantai Dan saat di pantai ini banyak orang sore-sore ini lalu-lalang Pada main di pantai Disitulah Jarwo menjajakan esnya Nah saat Jarwo ini sedang jualan Ini di pantai Jarwo ini bertemu dengan tetangganya Kita sebut saja Mbak Darman Mbak Darman ini terkenal baik sekali Nah Mbak Darman setiap sore ini selalu ngajak cucunya Ke pantai Akhirnya disitu ketemulah sama Jarwo Dan Mbak Darman ini bisa dikatakan sesepul di kampung Orang-orang ini juga segen sama Mbak Darman Mungkin usia Mbak Darman kisaran 80 tahunan Tapi beliau ini masih seger ya Beliau ini masih sehat Mungkin seperti itu ya Orang-orang dulu Walaupun usianya ini udah 80an Tapi ini masih sehat Karena mungkin dari faktor makanan kali ya Mungkin banyak makan-makanan dari alami Yang memang non-kimia Inilah Mbak Darman Orangnya ini baik banget Dan beliau sendiri ini sering membantu Kalau orang sedang kesusahan Disinilah akhirnya ketemu ngobrol Eh Jarwo Oh Mbak Telepon Mbak Alhamdulillah apa kabar Kamu gimana Baik Mbak Tapi yuk kayak gini Mbak keadaannya Saya jualan kiri kanan yuk Kadang sepi kadang enggak Ya saya syukurin Mbak Wok beli es wok Oh iya Mbak Gak usah membayar Mbak Enggak-enggak Ini Mbak Darman Ini selalu ngasih uang lebih Kejar Wok Mbak Ini uangnya kelebihnya tuh Mbak Gak apa-apa Buat anak-anak kamu Wok Oh iya Mbak Maturin uun Nah suatu ketika Jarwo ini pulang Ini cerita sama istrinya Bu Tadi aku ketemu Mbak Darman Mbak Darman ini Alhamdulillah ngasih rejeki bu Alhamdulillah yuk pak Iya bu Tahu sendiri bu Semua sekarang ini Susah kalau mau beli apa-apa bu Lah ini kok Alhamdulillah bu Mbak Darman ini ngasih lebihan bu Iya pak Iya kayak gitulah pak Karena bapak juga baik sama orang Pasti ketemunya sama orang baik Salam buat Mbak Darman ya pak Iya bu Oh iya bu Itu usahanya anaknya Mbak Darman juga semakin meningkat bu Anaknya Mbak Darman kan pabrik tahunya ini maju bu Iya ibu juga tau pak Ibu juga sering beli tahunya disana kok pak Murah Iya bu Iya kita sebagai tetangga saling mendoakan ya bu Iya pak Nah pada suatu hari ketika Jarwo ke ini kembali jualan Ini bertemu lagi sama Mbak Darman Mbak Darman ini bilang ke Jarwo Wak kalau bisa nanti ikut kenduri di tempatku Doa untuk keselamatan bareng-bareng Yo untuk kamu juga kok Semuan ini untuk bareng-bareng Oh ngemba nanti saya tak ngomong sama istri saya Oh iya wis Akhirnya tibalah dimana Undangan kenduri ini akan dimulai Nah Jarwo ini ngomong sama Mbak Siti sama istrinya Bu aku tak mangkat kendurin Diaturi di tempatnya Mbak Darman Aku harus berangkat kesana Oh iya mas Ya wis hati-hati Akhirnya Jarwo ini berangkat Dan gak lama kemudian Ini Mbak Rusti ibunya Ibunya Jarwo Ini dateng Main ke rumahnya Jarwo Ini niatnya mau minta gula Tih Oh nge bu ada apa bu Aku harap menjaluk gula Aku mau minta gula ada Ada bu di belakang bu Tak ambilin ya bu Yo diambilin lah Sama Mbak Siti Istrinya Jarwo Nah Mbak Rusti ini nanyain Jarwo kemana Kok gak keliatan Ini anak-anak aku pada main sendiri Biasanya main sama Jarwo Jarwonya kemana Mas Jarwo ini diaturin kendurin Di tempatnya Mbak Darman bu Apa? Darman? Jarwo tekonin dengan Darman Apalagi ngikutin kendurin Bilangin sama Darman Jangan sampe ikut-ikutan lagi Darman Aku gak seneng sama Darman Lah kenapa tau bu Mbak Darman ini baik kok bu Wess manot aku Aku tak balik Akhirnya Mbak Rusti ini meninggalkan Disini Mbak Siti Istrinya Jarwo Ini kebingungan Ini sebenernya ada apa Kok gak boleh main sama Mbak Darman Sedangkan Mbak Darman ini orangnya baik Ini Mbak Siti punya prasangka kan Ini kok ibu kayak gini banget ya Padahal ini ibu kandungnya Jarwo loh ya Kok malah kayak gitu orang Memang terkenal saklek galak Sehingga cerita akhirnya Jarwo pun pulang dari kendurin Dari kendurin tempatnya Mbak Darman Pulang setelah sampe di rumah Ini istrinya ngomong Mas tadi ibu kesini loh mas Marahin aku Katanya aku ini suruh bilangin kamu Biar kamu ini gak ke tempatnya Mbak Darman Loh lah kenapa tau Loh di tempatnya Mbak Darman ini baik kok Disana malah doain-doain bareng-bareng Kok aneh ibu ini Pemikirannya ini selalu pemikiran-pemikiran mistis ini ibu Itu kayak gitu Udah-udah gak usah ngurusin ibu Loh aku kan nyampein tok mas Ibu tadi bilang kayak gitu mas Itu ibumu loh mas Yo tau Tapi wes lah Ben ini aku bawa jajan Dipungkus sama plastik Ketika plastiknya ini dibuka Tum Kaget Istrinya Jarwo ini kaget Dibuka Loh mas ini jajan kok pungkusnya Kain mori Kain kafan Ah mosok toh Ah gak ini mirip tok Ini hanya mirip Udah yang penting dimakan jajannya Masih anget-anget enak loh Tadi aku makan disana juga enak Anak-anaknya dipanggil Anaknya dipanggil terus makan bareng lah disitu Singkat cerita Berapa hari kemudian Ini kondisi keadaannya Mbak Rusti Ini rame banyak tamu Tamu minta dihitungin hari Tamu untuk minta dibikinin jamu Mbak Rusti ini sangat-sangat Dipercaya seperti itu Nah Ini anaknya Jarwo Ini main anak yang pertama Kita sebut aja namanya Ayu Main ke tempatnya Mbak Rusti ke tempat mbahnya Depan rumahnya Main Ini si Ayu Ini minta uang Usianya Ayu ini kan masih 15 tahun Masih bocah-bocalah Si Ayu ini minta uang sama Mbak Rusti Mbak minta uangin tuh mbak Mbak minta mau duangin tuh mbak Kamu tau gak sih Mbak ini lagi banyak tamu Minta uang Minta uang Pucat cilik Koclamitan Iya mbak maaf Ini Ayu Langsung nangis Namanya juga anak kecil Langsung nangis pulang Ya walaupun Ayu ini bisa dibilang Usianya ini udah Setara SMP ya Ini dibentak seperti itu sama mbaknya Ini Nangis lah Anak perempuan Ngomong sama bapak ibunya Terus Pak Jarwo ini ngomong lah kenapa Aku tadi minta uang sama mbak Tapi mbak malah bentak Ini Yang menjadikan Ayu tiba-tiba jadi demam Sakit Dibentak sama mbaknya Mungkin pesikisnya ini kena kan Karena kebentak ya Anak kecil minta uang Terus dibentak yang kayak gitu Mbaknya ini bentaknya ini Bener-bener keras Pada malam harinya Ayu ini Justru demamnya ini gak turun-turun Hingga adik-adiknya ini pada ngeliatin Mbak Ayu nengopo Mbak Ayu nengopo Udah dikompres Sedangkan Jarwo bingung Mau pake uang mana Jarwo ini gak ada uang Untuk berobat Kesokan harinya ini Gak kunjung sembuh Dan Jarwo ini Akhirnya ngomong sama Mbak Rusti Ngomong sama ibunya Bu Ibu ini gimana sih Uang minta uang Kok malah dibentak Kalau gak ngasih Enggak popo Loh Kamu ini gimana sih Didi anak kok kayak gitu Loh masih banyak ada tamu kok Minta uang Minta uang Minta uang Loh bu Ini lho bu Ayu sekarang demam Coba ibu tengok Coba bu Bikinin obat Ayo ini demam Aku ini gak ada uang Kamu lagi Mau minta uang kesini Akhirnya Mbak Rusti Dengan galak kayak gitu Tetep bikinin jamu Ini diminumin Sama bilangin sama anak-anak kamu Kalau aku ada tamu ini Jangan ganggu Ngerti Ya bu Akhirnya Jarwo ini Pulang Membawakan jamu Jamu turun panas Dibikinin sama Mbak Rusti Alhamdulillah Akhirnya demamnya ini reda Nah Setelah demamnya ini reda Ini selang sehari Panasnya ini kambuh lagi Bu Ibu Panas badan bu Bu Panas badan Ayu panas bu Ini terus anaknya seperti itu Sedangkan Jarwo lagi gak di rumah Jarwo ini Sedang keliling jualan es Istri Jarwo bingung Mbak Siti ini kebingungan Ayu sakit ini kebingungan Nah Setelah itu Jarwo ini pulang Dan ketika pulang Melihat Ayu kondisinya panas lagi Ini Jarwo kebingungan Jarwo ini nyari Pertolongan Percuma juga ngomong sama ibunya Yang ada debat-debat terus Dijalanin ketemu Mbak Darman Wok Kamu kenapa Kok kayaknya panik kayak gitu Anak saya demam Gak turun-turun panasnya Minta tolong sama ibu Malah dibentak-bentak Wesh-wesh-wesh Mau buat berobat apa gimana Coba tak lihat Ayu kayak apa Mbak Darman ini akhirnya Ke rumah Kebetulan Mbak Rusti gak ngeliat Nah Mbak Darman ini bilang Ada air putih gak? Ada Air putih hangat Terus gak lama Mbak Darman gak tau Baca apa ya Ini disuruh diminumkan ke Ayu Nah Mbak Darman ini ngasih uang juga Nanti ini buat berobat juga Yaudah aku tak pulang Semuanya terima kasih semua Sama Mbak Darman Mbak Darman ini pulang Akhirnya bener Reda nih Pada keesokan harinya ini Ayu bisa main lagi Tapi selang dua hari Tiba-tiba Ayu ini kejang-kejang lagi Panasnya bener-bener panas Yang lebih dari biasanya Yang lebih dari awal-awalnya Ayu kembali panas kelojotan disini Ibu Ibu udah sampe Lidahnya ini sampe mau kegigit Ibu Udah parah panasnya ini Kejangnya ini udah parah Kayak orang step Dan Mbak Rusti ini dateng Lah putu kuning apa Mbak Rusti dateng Ini dengan datengnya Mbak Rusti Ini pas banget Ayu Meninggal Ya Allah Semua pada nangis Disini Mbak Rusti ini Langsung menyalakan Jaro Saling menyalakan disitu Iki on apa Iki si gawek on jenis apa Mbak Siti ngomong Iya bu kemarin Minta tolong juga sama Mbak Darman Darman meneh Aku kurang apa Ngei obat Minta tolong terus sama Darman Darman ini jahat Akhirnya berantem Mbak Darman ini orangnya baik Disalah-salahin terus sama Mbak Rusti Akhirnya satu keluarga ini menangis Bener-bener menangis Menangisnya karena kehilangan Ayu Dan pas ketika Ayu dimakamkan Ini kebetulan Ada namanya Kang Somat Kang Somat ini Baratnya disitu dipercaya Untuk ngurus jenazah Dan memang Mbak Darman ini juga Orang kepercayaan di kampung warga Sekitar disitu Ketika ada orang meninggal Atau apa Mbak Darman ini Ikut dalam Ketika prosesi sebelum Pemandian jenazah Mbak Darman itu ikut Jadi ada jenazah yang dimana Ditutup pakai kain-kain Pakai kain-kain Kayak selendang-selendang Jenazahnya ini ditaruh di tengah-tengah Nah biasanya Ini Kang Somat Sama Mbak Darman Biasanya ada di dalam situ Dan setelah itu Jenazah dimandikan Disini juga Mbak Rusti ngomong Itu ngapain Darman kesini Udah lah bu Namanya juga tak siyah Masa gak boleh bu Lagian Mbak Darman ini Dipercaya warga sini juga kan bu Kalau setiap ada prosesi Kematian kayak gini kan Mbak Darman ikut serta juga Sama Kang Somat Bila gimana Bang namanya juga Perangkat desa itu Kang Somat Lepuk Yoh Terserah Tapi anehnya Mbak Rusti ini Sambil menggenggam garam Di saat sedih seperti itu Mbak Rusti ini Menggenggam garam Gak tau Buat apa gak ngerti Ini ada apa Saya juga gak ngerti Menurut pemirsa apa Akhirnya Berapa hari kemudian Ini Mbak Darman ini Ngajak ngobrol jarwo Ketika di pantai ketemu Seperti biasa Pas jarwo ini Udah mulai jualan Mbak Darman ini ngomong Wok Mending kamu gak usah Ikut-ikutan kenduri aku lagi Gak apa-apa Daripada kamu Di fitnah yang Gak-gak sama keluarga kamu Aku tau Ibumu ini gak seneng Kalo kamu ini Deket sama aku Sama ngumpul warga sini Aku tau Mbak Rusti Ibumu Itu memang gak seneng Kalo kamu Keluarga kamu itu Deket sama aku Udah Gak apa-apa Kamu gak usah ikut kenduri Gak apa-apa Maafin saya ya Mbak Gak apa-apa Yaudah bungkusin es buat Cucukku Gak apa-apa Dibungkusin Tetep dikasih uang lebih lagi Sama Mbak Darman Berapa hari kemudian Ini Anak jarwo yang nomor 2 Adeknya Ayu Kita sebut saja namanya Arum Nah Arum ini usianya 12 tahun Ini Ini kejang-kejang juga Gak tau penyebabnya apa Arum ini sedang main Sama adek-adeknya Ini tiba-tiba Arum kejang-kejang Dan seperti biasa Jarwo ini lagi jualan Gak ngerti Yang tau hanya istrinya Jarwo Yaudah Arum nih apa Yaudah Arum nih apa Teriak-teriak Dan anehnya Ini kondisinya Mbak Rusti Ini semakin rame orang Berdatangan minta tolong Pasien Mbak Rusti ini Semakin banyak juga Ini ada apa dengan Mbak Rusti sebenernya Mbak Rusti ini langsung Dimintain tolong dong Sama Mbak Siti Istrinya Jarwo Bu Bu Arum Bu Arum kejang-kejang Bu Arum kejang-kejang Lah nih apa mana sih Akhirnya Mbak Rusti ini dateng Dibikinin lah jamu Itu Dan diminumkan Padahal lagi kejang-kejang Panasnya ini parah Ibu Ibu Arum ini parah Panasnya Dan gak lama kemudian Jarwo ini pulang Ketika Jarwo pulang Jarwo kaget lagi Lihat Arum ini Adeknya si Ayu Kejang-kejang juga Ya Allah Tapi setelah meminum jamu dari Mbak Rusti Ini panasnya ini gak kunjung-turun Jarwo ini kebingungan Dan gak lama kemudian Arum Mengembuskan nafas terakhirnya Arum juga meninggal Ya Allah Anakku kok mati Nge-ni Anakku kok pada mati gini Anakku kok pada meninggal Gekir lah disitu Nah disini seperti biasa Karena memang Udah didapuk dari Warga Kalau yang ngurus jenazah ini Pasti Kang Somat sama Mbak Darman Mbak Darman ini masuk Ngurus jenazah lagi Semua sedih Atas kematiannya Arum Akhirnya Arum pun dimakamkan Ini sebenernya ada apa Keluarga ini Baru tujuh hari Arum ini meninggal Ini tiba-tiba Saat tujuh harian Ada pengajian Ini sedang pengajian ya Di rumahnya Jarwo ini Sedang ada pengajian Tujuh harinya Arum Anaknya Ini anak ketiganya Jarwo Tiba-tiba ngalamin Kejang-kejang juga Boom Ini anak ketiganya Kita sebut saja Septi Septi kejang-kejang Dan disitu semua warga Yang lagi berdoa Akhirnya Berdoanya ini Pada gak kusyuk Dan saking gak enaknya Mbak Darman ini Gak ikut Kesitu Karena apa Selalu dituduh yang gak-enggak Disini Septi langsung Gak ketolong Mati di tempat Boom Ketika Septi meninggal Ini lidahnya ini Menjelur keluar Dan busanya di mulut Ini banyak sekali Keluar keluar terus Ini kenapa Ya penuh tangis lah Jadi tumpah Jadi satu Disitu tangisan Ini udah ketiga kalinya Anaknya Jarwo ini meninggal Sejak kematiannya Septi Ini semuanya jadi gaduh Satu keluarga ini Saling menyalah-menyalahkan Akhirnya Jarwo ini Ngomong sama ibunya Bu ini semua Gara-gara ibu Kamu ini gimana Kamu kok berani Sama orang tua Itu ada apa sih bu Kenapa setiap anak-anakku meninggal Keadaan ibu ini Tambah rame Pasiennya Kamu ini loh Berani sama orang tua Ya memang rejeki Kok Kamu aja gak beco Sekali ngurus anak Kok nyala ke orang tua Kamu ini loh Loh enggak bu Aku ini Bukannya nuduh Tapi yuk Kayak gini Dinyatanya bu Ini sering berantem akhirnya Hingga akhirnya Jarwo pun berantem Sama istrinya Jarwo sendiri Ini gimana sih bu Jadinya Kok kayak gini Istrinya Jarwo ini Malah belain Mertuanya Malah belain Barusti Mas Mas itu Kalau sama ibu Jangan berani kayak gitu mas Udah mas Mungkin ini udah takdirnya Udah takdir kita Mas ini jangan rawan ibu mas Loh enggak Kenapa Ketika nolong orang Bang ibu ini semangat Apa gara-gara ada uangnya Tapi kenapa Ketika nolong cucunya sendiri Selalu telat Cucunya sendiri minta uang aja Gak pernah dikasih Malah dibenta Dan aku kok aneh Ibu ini semakin rame Kamu mau belain ibu Silahkan Terserah kamu Enggak gitu loh mas Sabar mas Istighfar mas Aku capek Gak tau aku Bingung Disini anak Jarwo ini tinggal satu nih Kita sebut aja namanya Sri Usianya 7 tahun Disinilah Jarwo Ini kewaspadaannya ini lebih ketat dari biasanya Jadi sering bu tolong Sri kemanapun pergi Ini ibu harus ngikut Ini Jarwo pesen dengan istrinya seperti itu Ketika Jarwo ini memang harus jualan Ini Sri selalu didampingin terus Sama ibunya Pokoknya Jarwo ini minta Harus ada pendampingan ketat Anaknya tinggal satu Kemana pun Sri main Ini didampingin terus Begitu juga Sri ketika main ke tempat temennya Atau apa Ini didampingin terus Bener-bener dipantau Takut Karena apa Anaknya udah pada meninggal Dan warga di sekitar ini udah pada Geger dengan kabar itu Dengan anak sematawanya ini Pengen yang namanya Kelanjutin Biar ada keturunan yang masih hidup Singkat cerita Akhirnya Sri Anaknya Jarwo ini Yang sisa satu ini Akhirnya Memang bener-bener Dalam keadaan sehat Ini belum genap 40 harian Anaknya yang meninggal Yang terakhir Ini istrinya Jarwo Ini hamil malah Mas Aku kok kaya Hamil lagi mas Eh yang bener kamu Bener mas Aku kok muntah-muntah Gak tau mas Kayak alasannya kayak Mau aku mau hamil Kayak biasa-biasanya itu mas Ya mudah-mudahan Beneran Kalau kamu hamil Biar kita ini Ada anak lagi Sri ini biar ada temennya Sri ini biar ada saudaranya Iya mas Ternyata emang bener Ketika periksa kandungan Ternyata emang bener Kondisinya ini hamil Istrinya Jarwo ini hamil lagi Pada malam hari Ini tepat di Jumat Gliwon Ini mbak Siti Istrinya Jarwo Ini lagi duduk di ruang tamu Sambil ngemil Ini habis makhrib ya Posisinya ini habis makhrib Jarwo sedang mandi Dan Sri Ini sedang tidur Habis makhrib ini Sri tidur Nah mbak Siti ini lagi duduk sendirian Di ruang tamu Tiba-tiba pintu rumah ada yang ngetok Tok 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 Wah sopoh Habis makhribu ada tamu Dibukainlah sama mbak Siti Ketika mbak Siti ini buka Boom Mbak Siti ini lihat Ini ada ular yang sangat besar sekali Ini ular besar sekali Tiba-tiba langsung melilit mbak Siti Mbak Siti ini bisa dililit sama ular Teriakan mbak Siti ini gak ada yang denger Tolong 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 dililit ular Ular ini besar banget Dan ular itu seolah-olah kayak bawa mbak Siti Ini justru ke arah Gudangnya Pabrik tahu Anaknya Mbak Darman Tolong 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 Mbak Siti ini kayak seolah-olah dibawa ke gudang Gudang tahu Yang saya bilang tadi Jadi mbak Darman ini punya anak Anaknya ini usahanya pabrik tahu Anaknya mbak Darman ini Nah ini mbak Siti dibawa ke gudang tahu anaknya Mbak Siti apal bener dengan gudang itu Karena mbak Siti sering membeli tahu disitu Disini mbak Siti hanya bisa mengucap Allahu Akbar Boom Ternyata mbak Siti ini mimpi Keringat bercucuran Ternyata kondisi tadi maghrib Anaknya ini lagi tidur Mbak Jarwo ini lagi mandi Ini sebenernya ini dalam mimpinya mbak Siti Ini tengah malam Ternyata yang terjadi ini tengah malam Boom Mbak Siti ini akhirnya ngobrol sama Mas Jarwo Pak Aku kok dimimpiin Dimimpiin apa tuh bu Aku kok dimimpiin pak Aku dililit ular besar pak Tapi kok anehnya Ular itu Ngelilit aku Terus aku dibawa ke gudang tahunya milik Anaknya mbak Darman pak Boom Sing bener bu Kamu kalau ngomong Iya pak bener Ada apa ya pak Nah bapaknya juga gak ngerti bu Terus terus bu Yaudah terus disitu aku minta tolong Gak bisa-bisa pak Terus aku ngucap Allahu Akbar baru Aku ini kebangun Keringetku sampe cucuran kayak gini pak Ada apa ya pak Iya iya bu Ada apa ya bu Ini mister yang harus dipecahkan nih Singkat cerita Jarwo ini berpikir sama istrinya Ini kayaknya Ada yang aneh ya bu Dengan mimpinya ibu Apa gimana ya bu Akhirnya cari tau Lagi mikirin itu Ini tiba-tiba Jarwo ini mau berangkat untuk jualan es Ini tiba-tiba ada tamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Somat Masuk Kang Kang Somat masuk Yang saya bilang tadi Kang Somat ini Yang biasa ngurus jenazah Ketika mau dimandikan Kang Somat ini dari kelurahan juga ini Kalau di tempat saya ini namanya lebih Kang Somat ini ngomong sama Jarwo Mas Jarwo saya mau ngomong Iya Kenapa ya Kang Somat Kok kayaknya kok penting banget Iya ada ibu gak Gak ada Ibu di rumahnya ibu Gak kesini kok hari ini Kenapa tuh Kang Somat Gini loh Saya ini mau ngomong tapi bingung Yaudah ngomong aja gak apa-apa Gini loh sebenernya setiap saya ini Ngurusin jenazah anaknya sampean Ketika Berarti sudah ketiga kali ini Ini setiap saya masuk ke dalam Ini sebenernya saya disuruh keluar lagi loh Di dalam ruangan yang ditutup pakai kain itu Saya disuruh keluar lagi sama Mbak Darman Hah disuruh keluar gimana Perasaan kita ngeliatnya Sampean di dalam sama Mbak Darman Iya Tapi memang saya ini disuruh keluar Nah Kemarin itu yang ketiga kalinya Karena es sampean yang nomor tiga Pas ketiga itu saya ini penasaran Kenapa setiap saya ini kesitu Mesti saya disuruh keluar Saya ini ngintip Ternyata disini Mbak Darman Memakaikan benang lawe yang ada kertasnya Ini diikatkan di kaki ini Anaknya panjenengan Jadi benang lawe ini Kalau di tempat saya ini Kayak namanya ini kayak benang jagung ya Biasanya buat menjahit kasur Kasur yang terbuat dari kapas Nah ini Ini bentuk bulat Ini diikatkan di kaki Dan lebih tepatnya ini Ini di ibu jari Kecil kok Tapi kayak ada kertas kecil Gak tau juga Dan kalau samar-samar Juga gak keliatan Setelah itu dimandikan Dan di kafani Barulah disitu ada somat juga Somat ini baru lihat Baru ngeh Dan somat ini akhirnya Menceritakan Kejadian itu kepada Jarwo Jarwo ini kaget disini Hah Sebenar Masa Mbak Darman kayak gitu Disini mulai kebongkar Puzzlenya nih Ini ada apa dengan Mbak Darman Nah kang somat ini ngomong sama Jarwo Gini aja Mas Jarwo Coba Nyari tau Apa ibu yang sampean Ah gak ah Kalau sama ibu Nanti yang ada ribut malah Nyari tau aja Mending ke tempat Kiai Aku ada kenalan Kalau mau ya saya anter Kang somat ini malah Seperti itu Akhirnya Pak Jarwo hari itu Gak jadi jualan Akhirnya malah menuju Ketempat Kiai Ngobrol lah sama Kiai disitu Kita sebut aja Kiai-nya ini namanya Pak Kiai Abdul Curhat semua Jarwo Sama Pak Kiai Abdul Disini Pak Kiai Abdul ini Tau Oh gitu Ya sudah Nanti kapan-kapan saya main Ketempatnya sampe Ternyata bener Berapa hari kemudian Pak Abdul ini main Dan mengelilingi rumahnya Jarwo Dengan maksud bertujuan Untuk memagari Agar Kelak ini diberi keselamatan lagi Minta sama Allah Sambil berdoa Sambil berdoa Mengitarin rumahnya Jarwo Dengan tujuan ini Agar selamat dari gangguan Terus Pak Kiai ini bilang Udah kayak gini aja Gak usah kita ini Berniat balas dendam Atau apa Nanti Sing nakal Dan kondisi keluarganya ini Akhirnya tenang Singkat cerita Berapa hari kemudian Ternyata benar Ini ada teriakan-teriakan Dari warga Ini terdengar Beserta suara kentongan Ini tanda-tanda Ada kebakaran Dan yang kebakaran ini Justru malah Pabriknya Mbah Darman Disinilah pabriknya Mbah Darman Ini kebakaran Sampai ludes Tapi untungnya Disitu gak ada korban Pabriknya ini kebakar Gak tau penyebabnya apa Ini langsung Jarwo ini Ngomong sama istrinya Bu Lah kok bener bu Ngomong Mbah Darman bu Lah kan mas Lah Mbah Darman ini gimana ya bu Cari tau sana mas Akhirnya Pak Jarwo ini memastikan Dan disini alhamdulillah Ternyata Mbah Darman gak kenapa-napa Hanya pabriknya yang ludes Bu Hanya pabriknya bu Yang ludes bu Oh yaudah Mungkin kecelakaan kecil Ternyata pada malam harinya Mbah Darman ini Ngalamin kejang-kejang Gak tau penyebabnya apa Ini ketika saya nih Telepon sama pengirim pencerita Ini saya nanyain Mbah Darman ini meninggalnya kenapa Kok tiba-tiba sakit Tapi memang iya Tiba-tiba ini sakit Mbah Darman Dan gak ada 24 jam Mbah Darman sudah menghubuskan napas terakhirnya Mbah Darman meninggal Bu Tenan bu Dan gak lama Pak Yay Ini main lagi Main ke rumah Gimana kondisinya udah aman Belum Iya Pak Pak Kok Saya ini bingung-bingung kenapa Udah ketemu kan pelakunya Loh Pak Yay kok Tau Ya pokoknya Tuhan ini nunjukin Pak Yang penting kalian ini udah aman Keluarga kalian ini udah aman Wah disini Ibunya Jarwo Mbah Rusti Ini disini Ngedenger ini Kalau Darman meninggal Seneng malah Mbah Rusti Langsung ngomong Jarwo Bener kan Tebaanku bener kan Itu aku minta maaf Aku minta maaf Akhirnya satu keluarga ini Minta maaf sama Mbah Rusti Ngerasa bersalah selama ini Nuduh sama Mbah Rusti Karena Mbah Rusti ini punya feeling Dan ternyata Usut punya usut Mbah Rusti ini ternyata Setiap malam harinya ini Mbah Rusti ini dimimpikan terus Sama mimpinya Dililit ular Terus menerus Ketika Mbah Rusti mimpi Ini katanya sering Dibawa ke gudang Tahunya milik Anaknya Mbah Darman Kodoh aku ya ngono kok Aku ya dimimpiin kesana Tapi kan aku gak mau nuduh Sudah 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 Disitu kebetulan Sudah Pak Yayai juga Yo gini loh Pak Ini biar anak saya ini tau Kalau sama orang tua ini Jangan berani Watak saya emang kayak gini Keras Tapi yo sayang sama keluarga Kenapa kok pasien saya ini rame Yo itu rezeki Yo bu saya minta maaf Ibu saya Siti minta maaf Mereka berdua Jarwo dan istrinya ini Minta maaf terus sama Mbah Rusti Disaksikan sama Pak Yayai Dan akhirnya Mbah Rusti ini ngomong Kalian pengen tau gak Kenapa Darman itu Tega sama keluarga kita Ini sebenernya Masalah sudah lama terpendam Kalian ini belum pada lahir Waktu itu ibu masih muda Apa tuh masalahnya Darman itu dulu Seneng sama ibu Suka sama ibu Tapi ibu ini gak mau Ternyata Mbah Darman ini Dulunya pernah suka sama Mbah Rusti Tapi Mbah Rusti tidak menerima cintanya Nah disinilah mungkin Mbah Darman ini Kayak dendam Dendamnya justru malah sama ke cucu-cucunya Ke keluarganya Ini cinta gak tersampaikan Ini meluapkan amarahnya ini Justru malah asal-asalang Ugal-ugalang Hingga korbannya malah justru Cucu-cucunya Mbah Rusti Ternyata Mbah Darman ini ada rasa dulunya Sebenernya mungkin Ini mau ngarahnya ke Mbah Rusti Tapi Mbah Rusti ini punya wirit Yang akhirnya mental Tapi mentalnya ini justru malah Kecu-cucunya Dan Mbah Rusti ini mungkin Karena banyaknya pasien Mbah Rusti ini malah cenderung Gak memikirkan Bukan gak niat Tidak memikirkan ya Tapi mungkin Mbah Rusti ini Untuk perlindungan dirinya Sehingga ketika Serangan itu datang Ini Mbah Rusti hanya berusaha Mementalkan Dan Mbah Rusti ini gak tau Kalau pentalannya ini Malah jatuhnya ke cucu-cucunya Gak ada unsur kesengajaan Dari Mbah Rusti Dan disinilah mungkin Mbah Darman Ketika tau Kalau serangannya ini gagal Ke Mbah Rusti Mungkin akhirnya Mbah Darman ini Mungkin juga Mungkin ya Mungkin ya Ini punya pemikiran Oh ya aku harus nyakiti keluarganya nih Mungkin punya pemikiran seperti itu Agar sakit hatinya ini Kebayar Atau gak ngerti Kalau menurut pemirsa ini Ada unsur apa ya Atau memperkaya Yang saya bilang tadi Untuk tumbal Pesugihan di Tahunya Karena memang pada saat itu Memang bisa dikatakan Gudang tahunya Anaknya Mbah Darman ini Bener-bener sukses Nah menurut pemirsa Apa nih Kayaknya ada motif apa Selain jatuh cinta Atau apa Kok nyerangnya bisa ke Justru malah anak-anaknya Pak Jarwo Cucu-cucunya Mbah Rusti Ini ada apa ya Silahkan kalian bisa komen di bawah Itulah Kisah kiriman Dari salah satu subscriber Ini yang ngirim cerita ini Justru Yang ngirim cerita ini Anaknya Mbah Jarwo Yang masih selamat Yang saya bilang tadi Kita sebut saja namanya Mbak Sri Terima kasih kiriman ceritanya Mbak Sri Dan mudah-mudahan Mbak Sri dan keluarga Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya Amin ya Allah Tapi seperti biasa ya Mbak Sri ini namanya Saya samarkan Karena dari Mbak Sri pun Meminta Untuk disamarkan semuanya Mas demi keamanan bersama Dan buat yang di rumah Kita selalu berdoa Dengan kepercayaan masing-masing Sesuai dengan agama kalian Sesuai dengan kepercayaan Semua penikmat channel Rian Agus Vido Pokoknya dimanapun Kita harus berdoa Untuk keselamatan kita bersama Alangkah baiknya ketika mau Buka channelnya Rauh Bismillah dulu atau apa Sesuai dengan Kepercayaan masing-masing Monggo Buat teman-teman Kalau saya ada salah-salah kata Dalam bercerita Mohon dimaafkan Ini tak ada unsur kesengajaan Yang niat saya Hanya menghibur Menceritakan Sebuah pengalaman Kisah misteri Kiriman dari salah satu subscriber Dan saya tuangkan Untuk kalian semuanya Mudah-mudahan Disini ada Edukasi-edukasi baik Yang baik diambil Yang gak baik ditinggalkan Oke Buat teman-teman yang mau Ngirim cerita Ini kalian tetap masih bisa Ngirim cerita Ini kirim langsung Ke DM Instagram saya At Dudu Sinjo Atau nomor handphone saya Ada 0858 704 33336 Nih nomornya ada disini Ada Instagram juga nih At Dudu Sinjo Oke Buat kalian yang Belum kebaca ceritanya Mohon bersabar Pasti nanti akan dibaca Satu persatu Terima kasih banget Yang udah ngirim banyak banget Dan buat komentar-komentar Yang belum dibalas Insya Allah Pasti akan segera dibalas Ini pelan-pelan Setiap saya kegiatan free Saya pasti usahakan membalas Pasti kok Langsung dari tangan saya Mudah-mudahan teman-teman Selalu dilindungi Allah SWT Selalu sehat walafiat Dan selalu sukses Dalam kegiatan hal apapun Selagi itu positif Akhir kata saya Rian Agus Widodo Ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka ada di antara kita Boom Mereka ada Ada di antara kita Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Wisteri Mereka ada Ada di antara kita Nyalakan lonceng Notif Tinggalkan komen Share Mereka ada Ada di antara kita Mereka ada Ada di antara kita Kita ada Tidak ada di antara kita Boom Mereka ada Ada di antara kita Mereka ada Ada di antara kita Kita ada Di antara mereka Mereka ada Ada di antara kita Boom 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 Mereka ada, ada di antara kita Subscribe channel Rian Agus, Widodo, Kisah Listeri Mereka ada, ada di antara kita Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen share Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Kita ada di antara mereka Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Kita ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita Mereka ada, ada di antara kita